Pemisah masa yang tercinta di seluruh Nusantara, saat ini kami sedang berada di Desa Lubuk Bendahara, Simpang Tukiang, kecamatan Ujung Batu Rokan, Kabupaten Rokan Hulu, lebih kurang 6 km dari kota Ujung Batu. Keluasan kebun kita yang ada di sini 4 tetar, usia tanamnya kurang lebih 8 atau 7 tahun. 4 tetar ini kurang lebih ada pohon 544. Semua ini dipergunakan produk nasa Pak? Iya, pohon sawit ini asalnya ini dari kita beli, ini sudah bertanaman. Tanaman itu tanah tahu sendirilah, bukan orang kebun ataupun orang petani biasa. Makanya itulah, nggak tahu biasa dari mana, makanya yang penting dia jual pohon sawit. Nah, setelah kita rawat pohon sawit ini, bisa juga dia bagus, tapi nggak sebagus kita setelah memakai produk nasa. Nah inilah memfaatnya kita mengenal produk nasa ini, kita menguntungkan. Pak Genardi, boleh dijelaskan, kapan pertama sekali Bapak mempergunakan produk nasa Pak? Ya, Genardi mempergunakan produk nasa mulai tanggal 26 Agustus tahun 2006. Berapa kali sudah aplikasi produk nasa Pak? Setiap bulan selama 3 bulan berturut-turut yang dimulai dari bulan pertama Agustus, tanggal 26 Agustus, 26 September, 26 September. Setelah itu? Tenggang waktu kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan. Apokasi terakhir di bulan April 2007. Untuk bulan yang pertama, yaitu harus pakai super nasa, harus pakai pok nasa, harus pakai hormon. Aplikasi ke-2 serupa juga, masih sama Pak ya. Untuk aplikasi ke-3 Pak, kita tambah lagi dengan power nutrisi. Cara pemakannya yang pertama ini untuk 90 pokok, 90 batang. Ini satu set untuk 90 batang. Yang kedua pun gini juga. Yang ketiga, kami bikin menjadi 120 lah. Nah, bagaimana cara pencampurannya Pak? Tiga ini dicampur di larutan air 10 liter air. Habis itu direndam selama 1 minggu. Habis itu kita ambil 1 liter, dicampur air biasa 9 liter. Airnya menjadi 10 liter untuk 10 batang salit. Berarti tadi yang 10 liter itu larutan indo. Kemudian 1 liter lautan indo, Bapak ambil ke 9 liter air biasa. Nah, kemudian diaduk. Nah, diaduk sampai rata baru dipupukkan 1 batang salit, 1 gayung atau 1 liter. Oh, dari yang 10 liter tadi, ambil 1 gayung untuk 1 batang tanaman. Berarti ini yang untuk 10 batang ya Pak? Iya, iya. Oke, baru demikian selanjutnya. Iya. Kemudian pupuk-pupuk kimia, Pak, apakah Bapak masih mempergunakan Pak? Entah saya mau tahu kegunaan pupuk nasa, selama 8 bulan saya tidak memakai pupuk kimia. Padahal dulu saya anjurkan Pak ya. Iya. Hanya dikurangi 25-50 persen. Iya. Ternyata Bapak berani karena mempergunakan. Berani karena mempupuk-pupuk nasa ini bagus ditengoknya dari segi pohon. Kapan Bapak kembalikan kimia lagi ke tanah? 달ah di bulan 2, di tahun 2007. Apa saja yang Pak Pak Pergunakan? Yang kita pakai terutama adalah kita pakai dolomit dan RP. Ditambah ke borat dan garam. Bagi nasa ini hasilnya meningkat rata-rata per bulan sebelum mempergunakan preguntun nasa, 4 tahun. Per 4 hektare? Nah setelah satu tahun kemudian mempergunakan produk nasa, bisa mencapai berapa 8 ton? 8 ton? Iya. Maksudnya bisa 100%? Makanya kegunaan kita memakai pupuk nasa. Ini hasil panen yang dilakukan pada pagi ini. Satu tahun yang lalu berat janjangan rata-rata, itu antara 20 sampai 23 kilo. Setelah mempergunakan produk nasa selama satu tahun, ini sekarang sudah rata-rata 31 kilo per janjang. Memakai produk nasa, buah yang ada di atas itu biasanya bisa memang panen puncak. Biasanya panen puncak itu di atas itu bisa 10 atau 15 buah di atas pohon, itu biasanya berhenti. Namun setelah pakai pupuk nasa, setengah tahun kemudian itu, kita perhatiin, kalau sampai satu tahun ini, dia terus berbuat terus. Nah, nggak ada bentinnya, inilah contohnya. Langsung terus muncul pengambilan. Biasanya kalau sudah di atas itu besar, di bawahnya jarang ini terjadi keluar lagi. Ini keluar lagi dia ini. Seharusnya yang di bawah ini sudah nggak ada yang mau timbul lagi. Ini adalah kelebihannya. Ini biasanya pemanen kita tidak dibolehkan, pemanen harus diambil kertas semua. Tapi karena keadaannya dia buahnya rapat, ataupun pelepah ini setengah rapat kali sama buah, harus diambil. Karena pemanennya susah menurunkannya. Seharusnya tinggal ini. Inilah yang panen yang lalu ini. Minggu yang lalu berarti dia menurunkan empat. Empat. Satu, dua, tiga, empat. Empat janjang. Sementara di atasnya masih menyusul lagi. Biasanya sudah berhenti ini biasanya. Berhenti. Nah, kita tengok ada contoh yang di muka itu. Kurang lebih empat buah dari sini. Nah, itu buahnya dulu berbuahnya cengkeh terus. Setelah kita memakai produk NASA, dia mengeluarkan biji-biji buah. Seperti itu hampir normal. Ampir normal. Yang awalnya buah cengkeh. Buah cengkeh. Tanaman ini sudah berumur sembilan tahun. Selama mengeluarkan buah, ini selalu menghasilkan buah cengkeh. Tidak laku dijual. Tapi setelah di aplikasi produk NASA, buah sudah mulai membesar. Tidak menjadi bunga cengkeh lagi. Dan sudah layak untuk dijual. Itulah peran power nutrisi kepada tanaman kelapa sawit ini. Mampu membuat pembesaran buah lebih optimal. Dari hasil buah, kita melihat ketebalan kulit buah itu sangat optimal. Sehingga mengoptimalkan untuk rendemen. Padahal satu tahun yang lalu, itu biji atau cangkang itu sangat besar. Sedangkan kulit buah menipis. Inilah peran power nutrisi dan super NASA terhadap rendemen. Kadang-kadang ada buah sawit yang kurang bagus ini. Dia di ujungnya itu mau melaras kalau orang jangan ngomong. Ataupun bengkok-bengkok, dia mau menyembuhkan. Ataupun mau agak normal lah gitu. Nah itulah kegunaan dari pupuk NASA yang sekarang saya pakai ini. Bermanfaatnya banyak sekali. Ini Pak ini ada tambahan dari produk NASA ini Pak. Selama kita pakai produk NASA, Bang Nardi ini pelupanya kita yang pekerja ini agak ringan, renyah gitu loh. Enggak keras. Lebih renyah pada saat dia gerai. Dulu sebelum memakai produk NASA, penghasilan kita per bulan 4 ton rata-rata. Sekarang? Sekarang setelah memakai produk NASA, rata-rata bisa dapat 8 ton. Sekarang berapa harga jualnya per kilo Pak? Per kilo sekarang Alhamdulillah 1100. Produk NASA yang Pak pergunakan selama 5 kali aplikasi ya? Ini berapa Pak? 5 juta 300 ribu. Ini secara akumulasi terakhir Pak ya? Iya. Terhitung sampai dengan Agustus. Tapi untuk ke depan menurut Pak gimana? Menurut saya kemungkinan bisa lebih banyak. Soalnya ditengok dari pohon ini semua mengeluarkan bakal buah gitu. Jadi didukung dengan harga yang tinggi sekarang ya? Iya, yang tinggi sekarang. Selain di lahan kebun sawit ini Pak, apakah Bapak juga mempergunakan di lahan lain yang Bapak miliki produk NASA? Ada. Kita yang umur kira-kira 2 tahun, yang 4 tahun pun memakai produk NASA. Berapa kali aplikasi? Dua kali. Oh dua kali. Pertumbuhan tanaman sudah kelihatan? Semuasa pertumbuhannya bagus. Di tempat lain ada? Ada juga. Di mana Pak? Di daerah Dungi Intan, umurnya kurang lebih sekitar 23 tahun. 23 tahun. Siapa yang merawat di sana Pak? Yang merawat di sana yaitu Bapak Indi dan Bapak Nur. Boleh Pak Nur, bisa diceritakan sedikit setelah mempergunakan produk NASA umur yang sudah cukup tua menurut saya 23 tahun. Ada tidak perubahan pada tanaman? Ada, ada Pak. Saya lihat itu kan ada daunnya yang menguning-uning. Sebagian itu kan selama Bang Nadi ini memakai produk NASA, ada perubahan di daun hijau hijau. Sudah kembali selama memakai daun hijau hijau. Saya perhatikan kan apa itu daun hijau hijau bagus boleh kembali. Tidak seperti semula lah, tidak menguning. Sudah berapa kali di aplikasi NASA di sana Pak? Sudah dua kali pakai Pak? Sudah dua kali. Kesan saya setelah memakai produk NASA ini, merasa sangat senang sekali. Apabila kita mengontrol di kebun, bisa ditengok itu buah kok banyak gitu. Ada bisa kemungkinan rasanya males pulang gitu lah. Kesan saya sebagai petani kelapa sawit, kepada seluruh warga Indonesia, semua dingin yang baik atau kelapa sawit yang menghasilkan hasilnya banyak supaya mengikuti ataupun memakai produk NASA. Aku lewat dari lokasi Pak Nardi ini, aku merasa apa, heran. Kok mana ini tanaman Pak Nardi ini kok memuaskan buahnya seluruh ini. Apa pakai pupuk apa? Saya tanya Pak Nardi pakai pupuk NASA. Maka itu mau dipelajarin juga sekarang Pak. Bapak punya juga lahan sawit di sini? Oh ada juga Pak, tapi lahan belum pakai Pak. Tapi untuk ke depan gimana Pak? Mudah-mudahan lah, karena nengok aku tanaman Pak Nardi ini sudah pakai pupuk NASA ini. Jadi ikutlah aku mungkin nanti. Menurut Bapak, Bapak puas juga melihat tanaman ini Pak? Oh memuaskan lah. Maka selalu lewat aku, pasti nengok aku ke atas. Demikian saudara pemirsa wawancara kami dengan pemilih Bapak Sunardi. Saya reporter Herijal dan kameramen Mehmet melaporkan dari Pekanbaru. Salam Naka! Maka! Sub indo by broth3rmax